Yui Saochong dipenuhi dengan kegembiraan, antisipasi, dan kerinduan akan masa depan. Dia meninggalkan ruangan dan menuju arah teleportasi di kota Guangxeng, menuju kota Tianhuang. Setelah itu, lampu merah darah lainnya menyala di depan Shifeng. Setelah cahaya memudar, sosok putih muncul di depan Shifeng. Itu adalah nyonya suci dari tiga kehidupan sekte. Dia adalah wanita cantik yang penuh dengan energi spiritual, Si Lingrou. Saat Si Lingrou muncul di kamar, dia mulai melihat sekeliling. Akhirnya, tatapannya tertuju pada wajah Shifeng. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Shifeng dengan suara yang jelas, kita keluar. Mem, kami keluar, Shifeng menganggupkan kepalanya. Oh, Si Lingrou menjawab dengan lembut. Dia kemudian melanjutkan, baguslah kamu membawaku keluar. Benar, dunia kuno itu tidak cocok untuk ditinggali oleh seniman bela diri seperti saya. Jika saya terus tinggal di sana, saya bisa dengan mudah kehilangan nyawa saya. Mem, Shifeng menganggupkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Si Lingrou. Si Lingrou benar, di dunia kuno itu, ada ribuan binatang iblis yang lebih kuat darinya. Terus terang, dia hanyalah seorang Marsial Honorable Bintang 2. Jika dia masuk, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Agaknya, hanya sedikit prajurit yang memasuki istana perunggu hari itu yang masih hidup. Setelah itu, Shifeng berkata, baiklah, ini adalah kota Guangsheng sekarang. Kamu dapat mengambil susunan teleportasi kembali dari sini. Kota Guangsheng, alis Si Lingrou berkerut ketika dia mendengar nama kota itu. Apa yang salah? Shifeng bertanya ketika dia mendengar reaksi Si Lingrou. Tidak ada apa-apa. Si Lingrou menggelengkan kepalanya dan berkata, dia kemudian melanjutkan, saya meninggalkan sekte kali ini untuk mendapatkan pengalaman. Saya belum ingin kembali. Mengapa Anda tidak membiarkan saya tinggal di sisi Anda dan Anda dapat membimbing saya di jalur bela diri saya? Membimbingmu di jalur perangmu. Shifeng bergumam pelan. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, jalur bela diri Anda berbeda dari yang lain. Saya dapat melihat bahwa Anda mengembangkan kekuatan takdir yang misterius. Saya tidak dapat membimbing Anda. Haha, mendengar kata-kata Shifeng, Si Lingrou terkeke pelan, lesung pipitnya seperti bunga. Apa yang lucu tentang ini? Shifeng bertanya dengan bingung ketika dia melihat Si Lingrou tiba-tiba tertawa. Tidak ada apa-apa. Si Lingrou melanjutkan, bagaimanapun, saya hanya berjalan keliling dunia, melatih diri saya sendiri, melihat dunia luar, dan memperluas wawasan saya. Biarkan aku pergi bersamamu. Kamu sangat kuat, kamu bisa melindungiku. Apakah kamu memperlakukanku sebagai pengawal gratis? Shifeng mengerutkan kening dan berkata, Hei hei, setelah mendengar kata-kata Shifeng, Si Lingrou terus tersenyum. Jika aku mengungkapkannya dengan cara yang lugas, tampaknya memang demikian. Jika Anda ingin mengumpulkan batu purba, saya juga bisa membayar Anda. Aku punya musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika suatu saat kamu bertemu musuh yang kuat dan menjadi hantu wanita, jangan salahkan aku. Kata Shifeng. Tentu saja tidak, Si Lingrou berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menambahkan, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas nasib buruk saya. Setelah mendengar kata-katanya, Shifeng tersenyum dan berkata, Tujuanku kali ini adalah gunung takdir. Mungkin pergi ke sana akan bermanfaat bagi jalur bela dirimu. Gunung takdir. Mendengar tiga kata ini, mata Si Lingrou berbinar. Orang tua takdir. Kamu kenal dia. Si Lingrou mengembangkan jalan bela diri takdir, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nama orang tua takdir. Si Feng mengangguk. Bisa dibilang aku mengenalnya. Namun, lelaki tua itu memiliki temperamen yang aneh. Aku hanya tidak tahu apakah dia masih mengenaliku. Oh, Si Lingrou mengangguk. Pada saat ini, Si Feng memandang ke langit di luar melalui jendela kayu. Saat ini, langit akan menjadi gelap. Memalingkan kepalanya untuk melihat Si Lingrou, Si Feng berkata, Ini sudah larut. Cari kamar dan tinggedewa di sini untuk sementara waktu. Jika tidak ada yang salah, kami akan menggunakan susunan teleportasi dari berbagai kota untuk menuju ke gunung takdir besok. Oke, Si Lingrou mengangguk, berbalik, dan meninggalkan kamar Si Feng. Si Feng memperhatikan sosok putih itu pergi. Kemudian, dia menutup pintu dengan hati-hati sampai sosoknya sepenuhnya digantikan oleh dua pintu kayu. Si Feng menggelengkan kepalanya. Si Feng secara alami memahami niatnya untuk tetap berada di sisinya. Demi sektanya, dia tidak menyerah pada gagasan untuk menikah dengannya. Demi sektanya, dia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Pada saat ini, Si Feng merasa gadis ini sangat menyedihkan. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana dia akan pergi ke gunung takdir. Untuk seseorang seperti dia yang mengembangkan jalan bela diri takdir, ini mungkin sebuah kesempatan. Karena itu, Si Feng memutuskan untuk membiarkannya tinggal di sisinya untuk sementara waktu. Ini tentang waktu. Si Feng bergumam. Lalu, dengan sebuah pemikiran. Kota Guangcheng, di halaman sebuah rumah besar. Panglima besar kota Guangcheng, Li Xing, baru saja menyelesaikan makan malamnya. Dia mengenakan jubah brokat dan berbaring santai di kursi geladak. Dia mengusap perutnya yang membuncit dan memandangi bulan sabit yang baru saja muncul di langit. Sebagai panglima besar kota Guangcheng, Li Xing bisa dikatakan sangat berkuasa. Dia berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas jutaan orang. Di kota Guangcheng, mungkin ada orang yang tidak mengetahui nama penguasa kota saat ini, namun tidak ada seorang pun yang tidak mengenali panglima besar Li Xing. Faktanya, senjata terkuat di kota Guangcheng, pasukan Lapis Bajaperak, bahkan tidak mendengarkan perintah dari penguasa kota saat ini. Mereka hanya mendengarkan perintah Li Xing. Bagaimanapun juga, orang-orang itu adalah saudara laki-lakinya yang pernah bertarung bersamanya, membunuh musuh bersamanya, dan selamat dari medan perang bersamanya. Sejak penguasa kota sebelumnya tiba-tiba menghilang tujuh tahun lalu, Li Xing telah menjadi pemimpin mereka. Cahaya bulan hari ini cukup indah. Sudah lama sekali aku tidak memandang langit malam dengan begitu damai. Li Xing menatap langit malam dan menghela nafas. Akhir-akhir ini, dia disibukan dengan hal-hal penting dan akhirnya punya waktu luang hari ini. Tapi kemudian, tubuh Li Xing tiba-tiba bergetar tanpa alasan. Li Xing tiba-tiba merasakan hawa dingin sedingin es keluar dari lehernya. Lalu, menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Li Xing langsung berubah dan dia kehilangan kata-kata. Tapi kemudian, Li Xing menyadari bahwa meskipun dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dan tubuhnya. Li Xing menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Tidak, bukan karena dia tidak bisa bergerak, tapi tubuhnya di luar kendali. Pada saat ini, tubuhnya yang tergeletak di kursi geladak benar-benar lepas kendali. Dia berdiri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan? Apa-apaan? Li Xing berkata dalam hati. Lalu, ketika dia memikirkan kata, hantu, wajahnya tiba-tiba berubah. 752 Wajah Li Xing dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan melayang ke langit malam. Li Xing siang ingin berteriak dan meronta, tapi sayangnya, semuanya sia-sia. Di kota Guangxeng, ada juga warga dan penjaga patroli yang melihat seseorang yang berani terbang di langit di atas kota Guangxeng. Namun, ketika mereka melihat wajah orang tersebut dengan jelas, mereka langsung menutup mulutnya yang ingin berteriak dan berteriak. Orang ini adalah komandan senior Li Xing. Bagaimana seorang penjaga rendahan berani meneriakinya? Terlebih lagi, melihat ekspresi bingung komandan senior dan bergegas ke langit, dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ya, komandan senior, orang yang begitu penting, pasti ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Si Feng memesan sepoci anggur enak di ruang tamu kedai minuman. Dia memegang segelas anggur dan menyesapnya sambil menunggu dengan tenang. Segera, sosok parubaya muncul dari jendela seperti hantu dan melayang ke ruang tamu. Dia akhirnya sampai di sini. Si Feng melihat orang yang dilihatnya pada siang hari dan berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Dia meletakkan segelas anggur di tangannya di atas meja dan berpikir. Li Xing, yang baru saja mendarat di kamar, tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya, yang kehilangan kendali, telah mendapatkan kembali kebebasannya. Kemudian, Li Xing melihat seorang pemuda berjubah putih duduk di depan meja Mahoni di ruangan itu, memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia, itu kamu. Anda meminta saya untuk datang ke sini. Saat melihat pemuda itu, Li Xing langsung merendahkan dirinya. Dia awalnya ingin mengatakan, kamu, tetapi setelah menyadarinya, dia segera mengubahnya menjadi, kamu. Ketika dia datang ke sini, tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya. Li Xing tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini pasti ulahnya. Namun, meski Li Xing tahu itu dia, dia tidak berani marah. Orang ini sedang duduk di sini dan mengendalikan tubuhnya. Jika dia ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Setelah mengalami kejadian aneh tadi, Li Xing tidak ragu jika orang ini mengendalikan tubuhnya dan ingin dia bunuh diri, dia pasti akan melakukannya. Teknik rahasia misterius macam apa ini? Ia benar-benar dapat mengendalikan tubuhku dari jarak seribu meter. Melihat orang itu tidak berbicara, Li Xing merasa tidak nyaman. Orang ini memintanya untuk datang ke sini. Untuk apa itu? Kemudian, Li Xing mulai berspekulasi di dalam hatinya. Mungkinkah orang-orang yang tidak berguna di keluarganya memiliki mata tetapi gagal melihat dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyinggung orang ini? Li Xing adalah komandan senior kota Guangsheng. Anggota keluarga Li adalah orang paling berkuasa di kota Guangsheng. Mereka menindas orang, menculik perempuan, membunuh orang, dan membakar. Anggota keluarga Li sering menggunakan identitas Li Xing untuk melakukan hal seperti itu secara diam-diam. Sama seperti kegelisahan Li Xing, Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Sebenarnya, tidak ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal padamu. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal dari diri saya sendiri. Mendengar ini, hati Li Xing yang cemas dan tegang langsung lega. Jadi dia hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Bukan orang-orang buta dan bodoh itu yang menyinggung perasaannya sejak awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Li Xing diam-diam menghela nafas lega. Kemudian, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata kepada Si Feng, Yang mulia, jangan hanya menanyakan beberapa hal kepada saya. Bahkan jika Anda menanyakan lusinan atau ratusan hal kepada saya, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Silakan bertanya. Oke, Si Feng menganggup dan berkata, Yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, tujuh tahun yang lalu, penguasa kota-kota Guangxiang tiba-tiba menghilang, serta penguasa kota lainnya yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang terjadi dengan mereka? Ah, mendengar perkataan Si Feng, Li Xing membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara, ah. Wajahnya yang baru saja tenang langsung menunjukkan ekspresi panik. Melihatnya seperti ini, Si Feng tahu bahwa Li Xing pasti mengetahui sesuatu. Kalau tidak, Li Xing pasti akan berkata, dia tidak tahu. Kemudian, Li Xing menatap Si Feng dengan panik dan berkata, Yang mulia, Mo, mungkinkah Anda dikirim oleh Istana Kekaisaran? Kota Guangxiang yang makmur ini sebenarnya mirip dengan kota Changyue di masa lalu Si Feng. Itu berada di bawah kekuasaan Istana Kekaisaran. Namun, wilayah utara berbeda dari wilayah timur tempat Si Feng memerintah. Tidak seperti negara-negara lain, di wilayah utara, 30 ribu tahun yang lalu, ada Kaisar Bei Jiang yang menyatukan wilayah utara dan menjadi penguasa wilayah utara. Dia mendirikan dinasti Bei Jiang yang kuat. Namun, setelah bertahun-tahun, meskipun Istana Kekaisaran telah menolak, namun tetap saja mereka tetap menjadi penguasa wilayah utara. Adipati yang kuat, kekuatan yang kuat, dan sekte yang kuat dapat mengabaikan keberadaan dinasti Bei Jiang di wilayah utara. Namun, kota Guangxiang tidak akan pernah berani menentang Istana Kekaisaran. Bagaimanapun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor burung. Kaisar Agung Bela Diri manapun yang dikirim oleh dinasti Bei Jiang dapat mengabaikan seluruh kota Guangxiang. Kota Guangxiang masih berada di tangan Istana Kekaisaran. Sekarang, gubernur kota Guangxiang yang baru telah diutus oleh Istana Kekaisaran. Si Feng memandang Li Xing dan berkata dengan dingin, jangan tanya dari mana asalku. Jika kamu ingin hidup, kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur. Anda telah merasakan kekuatan saya sebelumnya. Anda orang yang cerdas. Anda tahu konsekuensi berbohong kepada saya. Faktanya, Si Feng sama sekali tidak takut dia berbohong. Pada siang hari, dia menyuntikkan segel rahasia ketubuh Li Xing. Jika Li Xing berbohong, dia akan bisa merasakannya dari detak jantungnya. Namun, Si Feng masih berpikir bahwa akan lebih baik membiarkan Li Xing menderita agar dia mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu saja. Tiba-tiba, Li Xing merasa seolah ribuan pisau tajam menusuk tubuhnya secara bersamaan. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, Li Xing membuka tangan dan kakinya dan meraung seperti babi yang disembeli. Dia merasa tubuhnya seperti akan hancur berkeping-keping oleh pisau tajam. Jika Si Feng tidak memasang mantra pembatas di ruangan itu, raungannya yang melengking mungkin akan bergema di seluruh area. Ah, yang mulia, yang mulia, saya akui, saya akan mengaku. Dalam kesakitan yang luar biasa, Li Xing meratap. Selain kejadian tujuh tahun lalu, dua penguasa kota lainnya memang dibunuh karena mereka telah menyinggung perasaanku. Ah, pak, pak, saya mohon, tolong hentikan. Hem, mendengar perkataan Li Xing, Si Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa para kastelan yang hilang dibunuh oleh Li Xing. Namun, Li Xing sedang membicarakan kejadian tujuh tahun lalu. Tujuh tahun lalu, Leng Aoyue menghilang tujuh tahun lalu. Kemudian, dengan pemikiran lain dari Si Feng, teriakan Li Xing perlahan berhenti. Namun, saat ini, wajah Li Xing sangat pucat. Merasa rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya tiba-tiba hilang, Li Xing perlahan menjadi tenang. Namun, memikirkan penyiksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian, Li Xing tidak ingin menanggungnya lagi. Dia buru-buru berkata kepada Si Feng, Tuan, tolong jangan siksa saya seperti ini lagi. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja kepada saya. Aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu, aku janji. 753 Tuanku, tolong jangan siksa saya seperti ini. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja kepada saya. Saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya, saya janji. Si Feng menatap penampilan Li Xing yang menyedihkan, menyedihkan, dan sedih. Dia tersenyum acu tak acu, dan berkata, Li tua, kan? Sebenarnya, jangan salahkan Ben Sao. Ben Sao takut kamu tidak jujur dan akan menyanyiakan waktu Ben Sao, jadi dia membiarkanmu merasakan penderitaan terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda akan lebih jujur. Kurang ajar kau. Anda hanya membiarkan saya merasakan penderitaan. Anda mencoba membunuh saya. Waktu yang berharga, pantatku. Apakah waktumu begitu berharga? Anda mencoba membunuh saya. Namun, Li Xing secara alami hanya mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya dan mengutuk dengan keras di dalam hatinya. Di permukaan, Li Xing menganggup berulang kali pada Si Feng dan berkata, Tuanku benar, Tuanku benar. Saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Mem, Si Feng menganggup lagi dan berkata, Ben Sao tidak tertarik pada orang yang telah kamu lukai. Apa yang terjadi tujuh tahun lalu? Ceritakan semua yang kamu tahu. Tujuh tahun yang lalu, ketika Si Feng bertanya tentang masalah itu tujuh tahun lalu, wajah Li Xing menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, setelah penyiksaan sebelumnya, bagaimana dia bisa lalai? Dia dengan cepat menjawab, itu benar. Dia segera berkata, tujuh tahun lalu, Tuan Kota Dugu menghilang. Masalah ini sebenarnya dimulai sepuluh tahun lalu. Saya ingat saat itu adalah ulang tahun ke-70 Markis of Beyin. Tuan Kota Dugu dan saya pergi bersama untuk memberi selamat kepadanya. Setelah pesta ulang tahun, kami hendak kembali ke kota Guangseng ketika seseorang tiba-tiba memanggil Tuan Kota Dugu. Orang itu adalah penguasa kota Tianwei, Matian Yun. Matian Yun dan Tuan Kota Dugu selalu memiliki hubungan yang baik. Saya mendengar bahwa mereka adalah teman masa kecil. Matian Yun diam-diam memberi tahu Tuan Kota Dugu bahwa dia telah menemukan tempat rahasia di luar kota Tianwei. Kemungkinan besar itu adalah reruntuhan kuno. Ketika kami mendengar bahwa itu adalah reruntuhan kuno, tentu kami tidak ingin melewatkannya. Karena itu, kami segera membawa susunan teleportasi ke kota Tianwei. Setelah itu, Tuan Kota Dugu, Matian Yun, dan beberapa ahli kota Tianwei yang telah diatur oleh Tuan Kota Dugu untuk kami semua bergegas menuju reruntuhan kuno. Saat itu, saya masih ingat ketika kami sedang bergegas menuju reruntuhan kuno, kami melihat seseorang berdiri di luar reruntuhan kuno. Namun, beberapa dari kita dengan cepat mengenali orang tersebut. Orang itu adalah penguasa kota Tianhuang, Leng Aoyue. Rumor mengatakan bahwa Leng Aoyue, seperti Tuan Kota Dugu dan Matian Yun, hilang tujuh tahun lalu. Hilangnya mereka ada hubungannya dengan reruntuhan kuno itu. Leng Aoyue, Anda melihat Leng Aoyue di sana. Ketika dia mendengar nama, Leng Aoyue, tanpa sadar tubuh Sifeng gemetar. Dia akhirnya mengerti. Apa yang terjadi setelah itu? Sifeng buru-buru bertanya pada Li Xing. Li Xing Ren hidup sampai usia parubaya dan telah menjadi komandan kota Guangxeng selama lebih dari 10 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat berbagai macam orang. Tentu saja, dia juga pandai membaca ekspresi orang. Ketika dia melihat pemuda ini, ketika dia menyebut Leng Aoyue, ekspresinya sedikit berubah. Apakah orang ini benar-benar tidak dikirim oleh istana kekaisaran? Apakah ini ada hubungannya dengan Leng Aoyue? Dan Leng Aoyue, seperti Tuan Kota Dugu, hilang 7 tahun lalu, lalu dia menemukan tempat ini. Kemudian, Li Xing teringat apa yang baru saja dikatakan Sifeng, Ben Sao tidak tertarik pada orang-orang yang disakiti olehmu. Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Ceritakan padanya semua yang kamu tahu. Memikirkan hal ini, Li Xing mendengar pertanyaan Sifeng lagi, jadi dia buru-buru menjawab, kami melihat seseorang di pintu masuk peninggalan kuno, jadi kami menjauh. Ketika seseorang mengenali bahwa itu adalah penguasa kota-kota Tianhuang, kami tidak menyadarinya. Tidak berani pergi ke sana lagi dan menjauh. Semua orang di wilayah utara tahu tentang penguasa kota-kota Tianhuang. Sekalipun kami semua bekerja sama, kami bukanlah tandingannya. Untuk mengambil peninggalan kuno itu untuk dirinya sendiri, wajar jika dia membunuh kita. Tetapi pada saat itu, penguasa kota-kota Tianhuang pasti telah memperhatikan kami. Dia kembali menatap kami dan kemudian mengabaikan kami, memasuki peninggalan kuno sendirian. Ma Tianyun, penguasa kota-kota Tianwei, selalu berhati-hati. Dikatakan bahwa dia terkadang sangat berhati-hati sehingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Dia berpikir sebaiknya kita menunggu sebentar. Penguasa kota-kota Tianhuang baru saja memasuki peninggalan kuno, jadi dia mungkin bersembunyi di pintu masuk, menunggu kita masuk dan membunuh kita. Lalu, kami menunggu di sana selama 4 jam. Pada saat itu, 2 gerbang perunggu yang dibuka oleh penguasa kota-kota Tianhuang ditutup secara otomatis. Gerbang perunggu. Ketika Li Xing mengucapkan kata-kata ini, Si Feng terkejut lagi. Gerbang perunggu. Keempat kata ini meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Suara menyihir dan rambut hitam panjang di sekujur tubuhnya hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster berambut hitam di tanah kematian terlarang. Berbicara tentang gerbang perunggu, wajah Li Xing menjadi serius. Dia menganggup dan berkata, ya, gerbang perunggu, hilangnya mereka ada hubungannya dengan gerbang perunggu di peninggalan kuno. Setelah itu, Tuan Kota Dugu, Matian Yun, dan tiga ahli lainnya dari kota Tianwei bersiap untuk mendorong pintu perunggu. Ketika tangan mereka menyentuh pintu, sebuah suara aneh terdengar di benak mereka. Seolah-olah hal itu menyihir mereka, menyebabkan pikiran mereka benar-benar jatuh ke dalam kebobrokan. Untungnya, kami melihat ada yang tidak beres dengan mereka saat itu dan membangunkan mereka dari kebingungan. Kemudian, kami menemukan ada rambut hitam tebal di masing-masing tangan mereka. Dan rambut hitam itu, tidak peduli bagaimana kita mencoba menghancurkannya, akan tumbuh kembali dengan cepat. Tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka. Gerbang perunggu, itu benar-benar dua gerbang aneh itu. Si Feng berkata dengan dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata kepada Li Xing, kalian memasuki relik itu bersama-sama, dan mereka yang menyentuh gerbang perunggu semuanya keluar. Dua orang yang bersentuhan dengan gerbang perunggu itu meninggal. Li Xing menjawab setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dia kemudian melanjutkan, Kami menghadapi beberapa bahaya dalam relik tersebut. Kami bertemu dengan beberapa binatang ganas yang kuat dan beberapa formasi aneh. Kami melarikan diri dengan susah payah. Saat kami masuk, kami berjumlah 33 orang. Saat kami keluar, yang ada hanya delapan dari kita. Di dalam, Tuan Kota Dugu, Mati Anyun, dan ahli dari Kota Tianwei memiliki rambut hitam yang awalnya hanya tumbuh di tangan mereka. Namun, rambut menyebar ke tubuh mereka, menjadi semakin lebat. Menurut apa yang mereka katakan, suara menyihir itu terus terdengar. Saat itu, Mati Anyun berkata bahwa kami tidak bisa tinggal di relik itu lebih lama lagi. Kami semua sepakat untuk meninggalkan relik tersebut. Namun, saat mereka meninggalkan sisa era kuno, bulu hitam di tubuh mereka dengan cepat surut. 754. Awalnya, aku mengira masalah ini sudah selesai. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Namun, pada malam itu tujuh tahun yang lalu, aku ingat bahwa itu adalah hari kelima belas bulan kedelapan lunar, malam untuk mengagumi bulan Purnama. Pada siang hari, Tuan Kota Dugu memberitahuku bahwa dia merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat itu, saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya pikir dia sibuk dengan urusan Kota Guangsheng akhir-akhir ini, dan dia kelelahan. Malam itu, kami berencana untuk minum anggur dan mengagumi bulan Purnama di puncak istana Tuan Kota-Kota Guangsheng. Namun, pada malam hari, saat bulan muncul, saya tidak melihatnya. Saat saya hendak mengirim seseorang untuk bertanya, istrinya bergegas mendekat dan memberitahu saya bahwa Tuan Kota Dugu telah mengunci dirinya di ruang rahasia di ruang bawah tanah. Ketika saya mendengar berita ini, saya bergegas. Saat itu, ketiga putranya ada di sana. Namun, seberapa keras pun kami meneriakinya, dia tidak merespons sama sekali. Kami berteriak memanggilnya di luar selama sekitar setengah jam. Saat itu, kami tiba-tiba merasakan angin dingin yang aneh bertiup di lorong bawah tanah. Kami juga sepertinya mendengar tangisan aneh yang samar-samar terlihat. Suara itu sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Tepat setelah itu, kami mendengar Tuan Kota Dugu mengeluarkan suara gemuruh keras dari ruangan batu. Sepertinya dia sangat kesakitan. Jadi, kami tidak mempedulikan hal lain dan langsung mendobrak pintu batu kamar batu. Namun ketika kami memasuki ruangan batu, kami melihat bahwa ruangan batu itu kosong. Bahkan tidak ada bayangan seseorang. Tuan Kota Dugu menghilang begitu saja. Setelah hilangnya Tuan Kota Dugu, suara yang tak terlukiskan dan angin dingin yang aneh di lorong itu juga menghilang. Putra keduanya menemukan tiga rambut hitam panjang di ruangan batu. Rambut panjang itu sama persis dengan rambut hitam di tubuh mereka bertiga saat kita berada di reruntuhan kuno. Setelah itu, saya juga mendengar bahwa Mati Anyun, penguasa Kota Tianwei, telah menghilang. Saya juga mengirim orang ke Kota Tianwei untuk menanyakannya. Hari itu, ahli lain dari Kota Tianwei yang telah menyentuh pintu perunggu juga menghilang secara misterius malam itu. Tidak lama setelah itu, penguasa Kota Tianhuang, Leng Aoyue, tiba-tiba menghilang di wilayah utara. Tujuh tahun lalu, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang, atau apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Hingga saat ini, tujuh tahun telah berlalu, dan masih belum ada kabar mengenainya. Sayang. Di kalimat terakhir, Li Xing menghela nafas panjang. Pada titik ini, Si Feng secara bertahap memahami bahwa segala sesuatu berhubungan dengan reruntuhan kuno dan pintu perunggu di sana. Pintu perunggu. Memikirkan pintu perunggu dan apa yang baru saja dikatakan Li Xing, Si Feng menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. Inilah tangan-tangan yang juga menyentuh pintu perunggu di tanah kematian terlarang. Saat itu, dia berpikir bahwa dia akan baik-baik saja setelah meninggalkan tanah kematian terlarang. Dia hanya tidak tahu apakah dia akan berakhir seperti Leng Aoyue, penguasa kota Guangsheng, dalam tiga tahun yang disebutkan Li Xing. Ketika saatnya tiba, bahkan jika sesuatu yang aneh benar-benar datang mencariku, aku akan baik-baik saja. Jika waktunya tiba, tuan muda ini akan menghancurkan benda terkutuk itu. Si Feng berkata dengan dingin di dalam hatinya. Dan apakah Leng Aoyue, muridnya, hidup atau mati, dia harus mencari tahu. Ben Shao harus pergi ke Gunung Takdir. Biarpun tua itu menolak memberitahu Ben Shao, Ben Shao harus memaksanya. Kemudian, Si Feng memalingkan muka dari tangannya dan menatap Li Xing di depannya, berkata, Oke, kamu bisa pergi sekarang. Benar-benar, mendengar kata-kata Si Feng, Li Xing langsung gembira. Dia merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tapi kemudian, Li Xing memikirkan kata lain, Kamu boleh pergi sekarang. Seringkali, setelah seseorang mengetahui apa yang ingin dia ketahui, dia akan berkata kepada orang lain, Oke, kamu boleh pergi sekarang. Li Xing siap dihancurkan kapan saja. Dia perlahan mundur ke jendela tempat dia terbang. Tetapi ketika dia sampai di jendela, dia menemukan bahwa pemuda itu belum melakukan apapun padanya. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Dengan gerakan tubuhnya yang tiba-tiba, dia menerobos udara dan menyerbu ke langit malam. Hanya ketika dia mencapai langit malam barulah Li Xing tahu bahwa dia benar-benar aman. Tubuhnya terus bergerak cepat menuju Limanshan. Malam ini, dia tidak hanya menderita rasa sakit yang luar biasa, tapi dia juga ketakutan. Dia harus pulang secepat mungkin untuk memulihkan kekuatannya. Setelah Li Xing pergi, si Feng perlahan-lahan sadar kembali. Pada akhirnya, segalanya adalah tentang kekuasaan. Jika dia memiliki kekuatan yang melampaui segalanya, dia tidak akan peduli dengan makhluk aneh apapun. Dia akan menghancurkan mereka. Dia tidak akan peduli jika Patriark Sisuan membalas dendam pada muridnya. Dia akan menghancurkan mereka. Kekuatan, kekuatan, saat ini, dia masih merasa dirinya terlalu lemah. Waktu berlalu dengan lambat, dan hari sudah larut malam. Si Feng duduk di tempat tidur kayu di ruang tamu dengan menyelangkan kaki dan memasuki kondisi kultivasi. Dia berencana menghabiskan hari ini di sini. Besok, dia akan mengambil portal transportasi luar angkasa bersama si Ling Rou dan bergegas ke Destiny Mountain. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, saat fajar, si Feng mendengar ketukan di pintu. Si Feng membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Untayan kikru berwarna hitam ke abu-abuan keluar dari mulutnya seperti air terjun. Si Feng turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Segera, dia melihat sosok putih cantik, serta wajah cantik dan cantik. Melihat si Feng membuka pintu, si Ling Rou tersenyum tipis padanya. Kamu sudah bangun, si Feng berkata dengan tenang. Mem, si Ling Rou mengangguk ringan. Karena kamu sudah bangun, ayo pergi ke portal transportasi kota Guangsheng setelah sarapan. Kata si Feng. Oke. Kemudian, si Feng dan si Ling Rou turun bersama. Keduanya duduk di meja yang sama dan memesan sarapan ringan. Setelah makan, si Feng membayar tagihan dan keluar dari kedai. Dini hari, kota Guangsheng sudah ramai dengan aktivitas. Kios-kios didirikan di kedua sisi jalan, dan suara pedagang asongan terdengar di jalanan. Masyarakat kota Guangsheng telah memulai hari hidup baru. Manisan hau. Manisan hau yang manis dan renyah. Lezat dan manis. Pancake. Pancake besar dan enak. Si Feng dan si Ling Rou berjalan dengan tenang di jalanan yang belum terlalu ramai, menikmati momen damai ini. Mereka menikmati dan menikmati kehidupan damai orang biasa. Tunggu. Saat ini, si Ling Rou buru-buru memanggil si Feng. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Oh, teruskan. Si Feng menjawab dengan tenang. 755. Ketika si Ling Rou kembali ke si Feng, dia memegang dua tusuk sate yang dilapisi gula. Kemudian, dia menyerahkan satu pada si Feng dan tersenyum. Di sini, hau berlapis gula. Si Feng bergumam sambil tersenyum. Namun, dia tidak menolak niat baiknya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah melihat si Feng mengambil tusuk sate dari hau yang dilapisi gula, si Ling Rou mulai makan. Dia menggigit setengahnya lalu berkata, Em, rasanya manis dan asam. Begitu lezat. Di wajahnya yang cantik, matanya yang cerah setengah tertutup. Saat dia berbicara, dia tampak sangat menikmatinya dan tampak mabuk. Si Feng melihat penampilan gadis di sebelah si Ling Rou dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia melihat hau yang dilapisi gula di tangannya dan menggigitnya juga. Rasanya memang manis dan asam. Rasanya cukup enak. Kemudian, si Feng melihat wajah yang cerah dan jernih ini. Itu tidak sedingin dan acu tak acu seperti saat dia pertama kali melihatnya. Ketika dia melihat sosok putih cantik ini, sosok gadis lain tiba-tiba muncul di benak si Feng. Gadis itu, saat pertama kali bertemu, juga memiliki wajah yang dingin, namun setelah berinteraksi lama dengannya, senyuman perlahan muncul di wajahnya. Si Feng merasa kedua gadis ini sangat mirip dalam beberapa hal. Keduanya memiliki pemikiran masing-masing, dan di balik wajah cantik mereka menyembunyikan segala macam kepahitan. Namun, dia tidak tahu bagaimana keadaan gadis malang yang membawa pertumpahan darah itu sekarang. Hari itu ketika mereka bertemu lagi di tanah terlarang kematian, dia melihat rambut hitam indah aslinya kini seperti salju. Dia bahkan beralih ke budidaya racun. Dia awalnya memasuki reruntuhan kuno untuk mencarinya, tapi dia tidak menemukan jejaknya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Ketika dia melihat kinrufan di masa depan, dia pasti akan bertanya tentang latar belakangnya dan mencari tahu dari mana pertikaian darahnya berasal. Dia pernah berjanji padanya bahwa kemanapun musuhnya pergi, dia akan membunuh sampai ke neraka yang paling dalam demi dia. Hmm, apa yang salah denganmu? Mengapa anda linglung saat memakan hau yang dilapisi gula? Si Lingrou bertanya ketika dia melihat si Feng dalam keadaan linglung. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melambaikannya dengan lembut di depan si Feng. Kata-kata si Lingrou membuat si Feng kembali sadar. Melihat tindakan si Lingrou yang kekanak-kanakan, si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, aku hanya memikirkan sesuatu. Oh, si Lingrou membuka mulutnya dan menjawab dengan, oh, sebelum mengangguk pada si Feng. Ayo pergi, kata si Feng. Hmm, si Lingrou mengangguk. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju jalan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, si Feng melihat si Lingrou di sampingnya dan berjalan ke samping, menuju ke sebuah kios yang menjual aksesoris. Si Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita yang awalnya dingin sepertinya telah berubah menjadi orang lain saat dia datang ke sini. Si Feng hanya bisa tak berdaya. Nona, apa yang ingin kamu beli? Barang-barang yang saya miliki di sini semuanya dibuat dengan cermat. Pemilik kios adalah seorang wanita parubaya berusia empat puluhan. Dia memiliki wajah yang gemuk dan sosok yang gemuk. Saat dia melihat si Lingrou, dia menyambutnya dengan senyuman gembira. Nona, lihatlah sepasang gelang ini. Gelang ini terbuat dari batu giok terbaik. Kamu cantik sekali, jadi sangat cocok untukmu. Pemilik kios mengambil sepasang gelang giok dan menyerahkannya kepada si Lingrou. Si Lingrou mengambilnya dan melihatnya sebelum mengembalikannya ke kios. Nona, coba lihat. Jepit rambut Phoenix ini juga sangat cocok untukmu. Si Lingrou mengambilnya dan melihatnya, tapi tidak lama kemudian, dia mengembalikannya ke kiosnya. Melihat si Lingrou sepertinya tidak memiliki apapun yang ingin dia beli, pemilik kios melihat si Feng di sampingnya. Keduanya adalah pasangan yang sempurna, jadi hubungan mereka jelas tidak dangkal. Dia punya ide cemerlang dan tersenyum pada si Lingrou lagi. Nona, belilah kunci pelindung jantung dan berikan pada kakak kekasihmu. Beli kunci pelindung jantung dan kunci hatinya selamanya. Saat pemilik kios berbicara, dia menunjuk aksesoris di sampingnya. Ada tiga tumpukan kunci pelindung jantung yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Ketika dia mendengar kata-kata pemilik kios, wajah si Lingrou langsung memerah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Si Feng, sebaliknya, langsung merasa canggung. Di mata pemilik warung, ekspresi mereka seperti dua kekasih yang pemalu. Kemudian, pemilik warung memukul saat setrika masih panas. Nona muda, coba lihat. Dulu, suamiku selalu terobsesi denganmu. Saat dia masih muda, aku menguncimu dan mengunci hatinya. Sekarang, jangan dengarkan betapa patuhnya dia. Meskipun wajah si Lingrou memerah, tatapannya juga diam-diam melirik kunci pelindung jantung di sana. Ketika pemilik kios melihat tatapan si Lingrou, dia melihat ada harapan. Kemudian, dia mengeluarkan dua kunci emas dan dua kunci perak dan menyerahkannya. Nona, lihatlah, pilih dengan hati-hati. Si Lingrou tersipu ketika dia mengambil kunci dari tangan pemilik kios dan dengan hati-hati melihatnya. Mendengar perkataan pemilik warung, ia mengunci hati kekasihnya. Dalam benak si Feng, dia mengingat keindahan yang jauh di wilayah timur. Hari itu di gua pegunungan Demon Beast, dia telah melepaskan kunci emas dan memperlihatkan tubuh wanita aslinya sebelum memberikannya padanya. Mungkinkah dia memikirkan hal ini saat itu? Tidak lama kemudian, si Lingrou benar-benar memilih kunci pelindung jantung berwarna perak. Dia memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Wajahnya masih memerah saat dia membayar pemilik warung dengan wajah merah. Pemilik kios tersenyum dan berkata kepada mereka, Nona, selera Anda bagus. Kalian berdua sungguh serasi. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan serasi di surga. Saya berharap kalian berdua panjang umur dan indah. Haha. Saat dia mendengar perkataan pemilik kios, wajah si Lingrou semakin memerah. Saat ini, dia menoleh dan diam-diam melihat ke depan. Namun, dia telah melihat bahwa dia tampak linglung lagi. Pada saat ini, si Lingrou diam-diam menyerahkan kunci perak di tangannya kepada si Feng dan dengan lembut memasukkannya ke tangannya. Ah, si Feng tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berat di tangannya. Segera, dia terbangun dari linglungnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Ada kunci perlindungan jantung berwarna perak di tangannya. Ini, si Feng melihat kunci pelindung jantung perak di tangannya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, pada saat ini, dia melihat si Lingrou telah pergi sendirian, meninggalkan sosok putih yang cantik. Ini, si Feng berjalan menuju sosok putih cantik itu, memikirkan bagaimana menangani benda di tangannya ini. Mantan Kaisar Jewyu, yang pernah menjadi orang terkuat di bawah langit, yang pernah membunuh Raja Iblis dan memulihkan perdamaian umat manusia, menghadapi hal seperti ini untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. 756 Hehehe, hehehe, seketika, tawa celaka dan tidak senonoh terdengar dari depan. Mendengar suara itu, wajah si Feng menjadi dingin saat dia menatap ke depan si Lingrou. Hehehe, hehehe, di depan si Lingrou berdiri seorang pemuda berpakaian mewah. Dia memasang ekspresi cabul di wajahnya saat dia menghalangi jalan si Lingrou. Matanya menatap lurus ke arah si Lingrou, mengamatinya tanpa ragu-ragu. Semakin dia melihat, semakin keras tawanya, dan penampilannya menjadi semakin buruk. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan terus-menerus mengeluarkan suara, tes tes tes. Cantik, dia sungguh terlalu cantik. Kapan kecantikan seperti peri datang ke kota kemakmuran luas kita? Ini bagus. Hehehe, hehehe. Mungkin surga merasa Tuhan muda telah berkultivasi dengan keras akhir-akhir ini dan secara khusus menganugerahkan keindahan seperti itu untuk menemani Tuhan muda. Di belakang pemuda ini berdiri dua petani parubaya. Salah satu dari mereka dengan cepat mengambil kesempatan untuk menyanjung si Feng. Segera setelah orang itu selesai berbicara, orang lain buru-buru melanjutkan, Tuhan, Anda adalah orang jenius nomor satu di kota Guang Seng kami. Anda baru berusia 24 tahun dan Anda sudah melangkah ke alam lima. Star martial honorable. Hanya kecantikan seperti itu yang layak bagi Anda, Tuhan. Tampaknya surga benar-benar menguntungkan Anda. Seharusnya begitu. Setelah mendengar perkataan kedua bawahannya, pemuda itu menyeringai dan bertanya pada si Lingrow sambil tersenyum, cantik, dari mana asalmu? Kemana kamu pergi? Datanglah ke rumahku dan minum secangkir teh hangat. Pada saat ini, wajah si Lingrow menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung saat dia mengamati tiga orang yang menghalangi jalannya. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, dia dengan dingin berteriak, saya tidak ada waktu luang. Silakan minggir. Melihat wajah dingin si Lingrow, salah satu kultifator di belakang pemuda itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia menunjuk ke arah si Lingrow dan berteriak, Tuhan muda kami memintamu untuk pergi, jadi kamu harus pergi. Jangan gagal untuk menghargai kebaikannya dan berpura-pura menjadi orang yang berbudiluhur. Tahukah kamu siapa Tuhan muda kami? Hei, apa yang kamu bicarakan? Bukankah sudah lama aku memberitahumu untuk bersikap lembut terhadap wanita cantik? Lembut, bagaimana kamu bisa begitu galak terhadap kecantikan? Dan ketika pemuda itu mendengar teriakan marah bawahannya, dia segera menoleh dan menegurnya. Setelah berbicara, pemuda itu menoleh ke belakang dan menatap si Lingrow sambil tersenyum. Bawahan ini tidak masuk akal. Cantik, jangan dimasukkan ke dalam hati. Namun, karena Tuhan muda ini mengundang Anda, Anda harus pergi ke rumah Tuhan muda ini. Jika tidak, Anda tidak akan memberikan wajah apapun kepada Tuhan muda ini. Jika Anda membuat Tuhan muda ini marah, konsekuensinya akan sangat parah. Ku bilang, aku tidak senggang. Si Lingrow dengan dingin berteriak lagi. Hah, aku tidak mengharapkanmu, kamu. Namun, karena Anda adalah gunung es, maka Tuhan muda ini adalah nyala api yang berkobar. Perhatikan bagaimana Tuhan muda ini perlahan-lahan akan meluluhkan Anda. Sebagai, Tuhan muda, muda-muda, dan muda, 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 muda. Adalah muda-muda. Namun, tepat pada saat ini, suara muda yang dingin tiba-tiba terdengar, enyahlah segera. Hem, suara dingin pemuda itu terdengar. Langkah kaki pemuda itu terhenti. Senyuman malang di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tatapannya melewati si Lingrow dan dengan dingin menatap pemuda berjubah putih yang muncul di belakangnya. Si Feng perlahan berjalan mendekat. Ada apa? Bocah. Rambutmu bahkan belum tumbuh. Apakah kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Dan setelah memastikan bahwa suara dingin itu keluar dari mulut si Feng, pemuda itu menyeringai sambil menatap si Feng dan berkata, itu benar. Namun, pemuda ini sudah menjadi orang mati di mata tuan muda. Kata-kata, segera pergi, dari mulutnya saja sudah cukup menjadi alasan untuk menjadikannya mayat. Ini, apa yang sedang terjadi? Bukankah ini keponakan komandan Li Xing dari kota Guangsheng kita, Li Lei? Bagaimana seseorang bisa menyinggung perasaannya? Situasi di jalan tersebut langsung menarik perhatian pejalan kaki dan pemilik warung. Apalagi dengan status Li Lei, tempat ini dengan cepat menjadi fokus perhatian. Sepertinya Li Lei menyukai gadis ini. Seseorang berbisik. Li Lei ini dikenal sebagai orang mesum nomor satu di kota Guangsheng. Banyak gadis yang jatuh ke tangannya. Kali ini, gadis ini mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Huh, terkadang aku sangat iri pada bajingan ini. Siapa yang memintanya untuk memiliki paman bernama Li Xing? Pemuda itu sebenarnya ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan di tangan Li Lei. Di masa lalu, banyak anak muda yang ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tapi siapa di antara mereka yang memiliki akhir yang baik? Mendesah. Pemuda dan gadis itu sepertinya orang asing, kan? Melihat mereka, kemungkinan besar mereka kawin lari ke kota Guangsheng kita. Sayang sekali, sayang sekali. Gadis ini telah menjadi sasaran Li Lei. Kali ini, huh, gadis yang baik, dia akan dimakan babi lagi. Saat si Feng berjalan ke depan, seorang pejuang di belakang Li Lei tiba-tiba meledak dengan raungan marah. Nak, kenapa kamu tidak berlutut saat melihat tuan muda kita? Saat dia meraung, sosok rajurit parubaya itu telah terbang menuju si Feng. Saat dia mendekati si Feng, dia sekali lagi meledak dengan raungan seperti singa, berlututlah. Di bawah raungan prajurit parubaya, udara di depannya tiba-tiba berfluktuasi hebat di bawah kekuatan gelombang suara. Itu bergetar seperti gelombang dan menyapu ke arah si Feng. Orang ini adalah antek nomor satu Li Lei. Orang-orang memanggilnya Lyonsro Arlisan. Di bawah aumannya, seperti auman singa, ia mengguncang kehampaan dan menghancurkan semua tulang. Pemuda ini mungkin sudah ditakdirkan untuk mati, kata seseorang dengan suara yang dalam sambil menatap prajurit parubaya yang sedang mengaum dengan marah. Mendesah. Akhirnya, dia menghela nafas. Si Feng menghadapi gelombang suara yang keras dan berdiri di tengah-tengah udara yang bergetar hebat. Ekspresinya tetap dingin saat dia menghadapi gelombang suara yang keras. Juba putih dan rambut panjangnya berkibar saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Gelombang suara yang kuat seperti udara normal bagi si Feng. Saat ini, ekspresi Li Sun berubah drastis. Orang ini, tanpa diduga, mengabaikan serangannya. Li Sun, yang ekspresinya berubah drastis, hendak mundur, tapi sudah terlambat. Si Feng sudah berjalan di depannya dan mengulurkan tangannya untuk meraih wajah Li Sun. Dengan, ledakan, Li Sun berubah menjadi api merah darah berbentuk manusia di tangan si Feng sebelum dia bisa berteriak. Itu terbakar habis-habisan. Oh, tidak, Li Sun. Prajurit lain di tubuh Li Lei segera menjerit sedih ketika dia melihat rekannya Li Sun dibakar. Keduanya tumbuh bersama dan telah lama bersumpah sebagai saudara. Mereka sedekat saudara. Mereka pernah bersumpah jika mereka tidak dilahirkan di tahun, bulan, dan hari yang sama, maka mereka akan meninggal di tahun, bulan, dan hari yang sama. 757 Singa mengaum. Lion roar milik Li Sun telah diperlakukan seperti udara oleh pemuda itu. Wajah Li Sun telah dicengkeram oleh pemuda itu dan dia telah berubah menjadi pria berapi-api berwarna merah darah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sebagai antek nomor satu Li Lei, Li Sun adalah seorang marsial honorable bintang satu. Lion roarnya mengejutkan kota Guangsheng. Tidak ada yang menyangka kejadian aneh seperti itu akan terjadi. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun sebenarnya sangat kuat. Dalam sekejap mata, seorang pria parubaya yang kuat tiba di hadapan Sifeng. Melihat pria parubaya ini, seseorang berseru. Orang ini adalah saudara angkat Li Sun, King Kong. Dikatakan bahwa King Kong telah mengembangkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dia kebal terhadap pedang dan tombak. Rana seni bela dirinya bahkan lebih tinggi dari Li Sun. Dikatakan bahwa dia telah mencapai alam kehormatan bela diri bintang dua. Lepaskan adikku. Raja Kong meraung. Seluruh tubuhnya diwarnai emas. Seluruh tubuhnya seperti manusia emas, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. King Kong mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Sifeng. Pukulan ini sepertinya mengandung kekuatan untuk menembus segalanya. King Kong ingin menusuk dada pemuda itu dengan pukulan ini dan memberi tahu dia konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Menghadapi pukulan keras King Kong, Sifeng hanya mengangkat tangan kirinya dan meraih tinju King Kong. Melihat pemuda itu berani meremehkannya, wajah King Kong menjadi semakin geram. Dia berteriak, sombong, anak muda yang bodoh, pergilah ke neraka. Dalam benak King Kong, muncul pemandangan tangan kiri pemuda itu meledak dan tinjunya menembus dada pemuda itu. Namun segera setelah itu, ekspresi King Kong berubah drastis, sama seperti ekspresi Lisan sebelumnya. Saat tinjunya bersentuhan dengan tangan kiri Sifeng, tangan kiri Sifeng mengepal dan memegang tinju King Kong. Tiba-tiba, King Kong merasa tinjunya akan meledak. Bang, saat King Kong memikirkan hal ini, suara ledakan terdengar. Tinjunya memang telah hancur menjadi bubuk oleh tangan orang itu. Ah, tangan, tangan saya, ah ah. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh King Kong. King Kong melolong seperti babi yang disembelih. Saat ini, suara King Kong tidak kalah dengan kakaknya, Lion Ro Arlisan. Segera setelah itu, Sifeng melemparkan api humanoid berwarna merah darah di tangan kanannya ke arah King Kong. King Kong, yang masih meratap kesakitan, langsung dilalap api humanoid berwarna merah darah. Dia mengikuti nasib yang sama seperti saudaranya, Lisan, dan berubah menjadi api humanoid berwarna merah darah. Kedua kakak beradik lawan jenis, Lisan dan Jin Gang, akhirnya memenuhi janji yang mereka buat saat menjadi saudara angkat. Meski tidak bisa dilahirkan di hari, bulan, dan tahun yang sama, mereka berharap bisa meninggal di hari yang sama. Setelah membunuh kedua antek itu, Sifeng terus berjalan menuju Siling Rou dan Lilei. He he, bagus, bagus, kamu baik. Melihat kedua bawahannya dibunuh oleh pemuda itu, Lilei tidak hanya tidak marah, dia bahkan bertepuk tangan untuknya. Lilei terus menertawakan Sifeng. Kamu tidak buruk, kamu membunuh dua sampahku yang tidak berguna, Lisan dan Jin Gang, di usia yang begitu muda. Bakatmu di atas bakatku, dan kekuatanmu juga harus di atas bakatku. Tapi jadi apa? Haha, hahaha, aku bahkan tidak perlu bertarung denganmu untuk membunuhmu. Saat Lilei berbicara, tawanya menjadi semakin keras, semakin arogan dan menghina. Bahkan ketika dia melihat Sifeng berjalan melewati Siling Rou dan terus berjalan ke arahnya, dia tidak takut. Dia terus tertawa dan berbicara dengan arogan. Bahkan jika bakatmu menantang surga, di kota Guangsheng ini, di hadapanku, apa yang dapat kamu lakukan? Tahukah kamu siapa saya? Saya keponakan Panglima Besar Kota Guangsheng, Li Xing. Paman saya adalah langit kota Guangsheng, dan saya adalah langit tempat ini. Di mata Tuan Muda ini, kamu tidak berbeda dengan mayat. Saudaraku, apakah Anda sudah cukup menonton pertunjukannya? Ketika Lilei mengucapkan kalimat terakhir, dia tiba-tiba mengucapkan kalimat ini dengan nada menonjol. Saat Lilei selesai berbicara, ledakan tawa acuh-ta'acuh terdengar. He he, saya sudah cukup melihatnya. Saya tidak menyangka Tuan Muda Lilei berada dalam suasana hati yang baik pagi-pagi sekali. Begitu dia selesai berbicara, banyak sosok perak turun dari langit dan mendarat di samping Lilei. Totalnya ada delapan belas orang, dan mereka semua adalah prajurit berbaju besi perak. Delapan belas aura pembunuh tak berbentuk langsung memenuhi jalanan. Tentara Lapis Baja Perak. Itu adalah tentara lapis baja perak. Ketika delapan belas prajurit tentara lapis baja perak tiba, kerumunan di kedua sisi jalan berseru kaget. Para prajurit di kota Guangsheng dibagi menjadi tentara lapis baja perak dan tentara lapis baja perunggu. Tentara lapis baja perak mewakili kejayaan kota Guangsheng. Setiap prajurit Angkatan Darat Lapis Baja Perak adalah veteran dalam ratusan pertempuran. Setiap prajurit Angkatan Darat Lapis Baja Perak memiliki prestasi militer yang luar biasa. Mereka memiliki kekuatan untuk membunuh di kota Guangsheng. Orang itu adalah komandan kota timur, Guangxin. Orang yang bertanggung jawab atas kota timur kita. Rumor mengatakan bahwa seni bela diri Guangxin telah memasuki ranah marsial honorable bintang delapan. Saya dari kota Guangsheng, dan saya berada di peringkat sepuluh besar. Segera setelah itu, seseorang mengenali prajurit Angkatan Darat Berlapis Perak yang menanggapi kata-kata lilei. Dengan kedatangan delapan belas prajurit Angkatan Darat Berlapis Perak, kedua sisi jalan menjadi gempar. Segera, barisan tentara kota Guangsheng lapis baja perunggu muncul dan bergegas mendekat. Dengan kemunculan para prajurit ini, arogansi di wajah lilei semakin bertambah. Dia menatap dingin ke arah pemuda yang berdiri di depannya. Namun, pada saat ini, lilei menyadari bahwa orang tersebut telah mendengar kata-katanya dan mengetahui identitasnya. Ketika dia melihat kemunculan para prajurit kota Guangsheng, terutama tentara lapis baja perak, dia masih menatapnya dengan dingin. Perasaan ini membuat lilei merasa sangat tidak nyaman. Dalam imajinasinya, orang tersebut seharusnya ditakuti oleh identitas, status, kekuasaan, dan bahkan tentaranya. Beraninya dia memandangnya dengan dingin. Apakah dia menganggap segala sesuatu di sekitarnya sebagai bukan apa-apa? Pada saat ini, si Feng, yang sedang menatap lilei, berbicara dengan dingin sekali lagi, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Saat dia berbicara, si Feng mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba, bayangan palem muncul. Bang, sebelum lilei sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang luar biasa di pipinya. Ah, lilei menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar karena tamparan itu. Dia, dia benar-benar menamparkan wajah lilei. Delapan belas tentara angkatan darat lapis baja perak muncul, dan sejumlah besar tentara angkatan darat lapis baja perunggu bergegas mendekat. Ia benar-benar berani memukul lilei, dan bahkan menamparnya. Apa latar belakang orang ini? Bagaimana dia bisa begitu berani? Lilei ditampar, dan orang-orang di jalan berseru tak percaya. 758 Lilei tidak hanya tidak menyangka akan ditampar wajahnya, bahkan tentara lapis baja perak yang turun dari langit pun tidak mengharapkan hal ini. Baru setelah tubuh mereka terhempas ke tanah dan bersentuhan dengan tanah, mereka tersadar dengan suara keras, barulah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Lilei, yang ditampar ke tanah, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seperti seekor anjing mati yang tergeletak di tanah. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh dengan kotoran dan barang curian. Dia dengan keras berteriak pada si Feng di depannya, Kamu! Beraninya kamu menamparku! Beraninya kamu! Saat ini, Lilei menjadi gila. Sebagai keponakan komandan senior, Li Xing, dia telah menjadi tiran di kota Guangsheng selama bertahun-tahun. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Apalagi dia dipermalukan di depan banyak orang. Begitu banyak orang yang melihatnya ditampar wajahnya. Penghinaan seperti ini lebih buruk daripada kematian baginya. Berani sekali kamu! Beraninya kamu begitu sombong di depanku! Anda sedang mendekati kematian! Komandan kota timur Guangxin melihat bahwa orang ini sangat melanggar hukum. Bahkan dengan delapan belas prajurit lapis baja perak dan tentara lapis baja perunggu, dia masih berani menghajar seseorang di depannya. Ia bahkan menamparkan wajah keponakan Panglima Senior. Kalahkan dia, di bawah komando komandan kota timur, Guangxin, tujuh belas prajurit armor perak menghunus pedang mereka satu demi satu. Bersama dengan tujuh belas prajurit lapis baja perak, beberapa ratus prajurit tempur perunggu menyerang si Feng, masing-masing memegang kapak perunggu di tangan mereka. Seketika, lampu perak dan Qian meluap ke segala arah. Niat membunuh memenuhi udara. Pertempuran akan segera terjadi. Namun, saat semua orang merasa bahwa pertempuran akan segera meletus, tubuh pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba mengeluarkan api berwarna merah darah ke segala arah. Tujuh belas prajurit pertempuran perak yang paling dekat dengannya adalah orang pertama yang dilalap api berwarna darah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka dilahap oleh api berwarna darah. Segera setelah itu, lautan api berwarna darah terus menyebar, dan prajurit pertempuran perunggu yang melonjak ke arahnya juga menghilang di bawah lautan api berwarna darah. Segera setelah itu, lautan api berwarna darah muncul di jalan di bagian timur kota, memancarkan aura dingin dan aneh. Ah, ah, para prajurit pertempuran perunggu, yang bersiap untuk menyerang ke depan, segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat rekan mereka ditelan oleh lautan api berwarna darah tanpa perlawanan apapun. Mereka bersiap untuk mundur. Namun, lautan api merah itu seperti binatang buas yang berlari kencang. Itu seperti tsunami besar yang melonjak dan menderu. Gelombang merah besar membumbung tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menerkam dan menelan prajurit tempur perunggu yang tersisa. Komandan kota timur Kuang Sin menatap kosong ke arah lautan api berwarna merah darah dan menyaksikan pasukannya menghilang dalam kobaran api berwarna merah darah. Ah, Li Lei, yang masih terbaring di tanah, juga menatap kosong ke arah ombak yang membara. Astaga, sungguh luar biasa. Anda, Anda benar-benar berani membunuh prajurit lapis baja perak di kota Guangsheng saya. Beraninya kau membakar pasukan kota Guangsheng ku. Li Lei meraung. Si Feng, yang berada di tengah lautan api berwarna merah darah, memiliki ekspresi tenang. Beberapa saat yang lalu, sekitar 500 tentara kota Guangsheng tewas di bawah api merah darahnya. Namun, Si Feng sama sekali tidak peduli dengan kematian mereka. Mereka yang menghunus pedang dan mengarahkan senjata ke arahnya, dia akan membiarkan mereka mati. Sambil berpikir, api merah darah Si Feng yang mengamuk mulai melonjak menuju sosok putihnya dan berguling kembali ke tubuhnya. Lautan api berwarna merah darah dengan cepat menghilang tanpa jejak. Bersamaan dengan itu, lebih dari 500 tentara kota Guangsheng juga menghilang. Di bawah lautan api berwarna merah darah, mereka semua terbakar habis. Setiap orang yang melihat pemandangan ini, apakah itu orang-orang di jalan, para ahli militer, atau komandan kota timur Kuangshin, merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka telah menyadari bahwa orang yang kejam telah datang ke kota Guangsheng untuk mengambil nyawa ratusan orang dalam sekejap mata. Si cantik berpakaian putih, Si Lingrou, diam-diam menatap sosok putih di depannya. Dia bertarung karena dia. Orang-orang itu mati karena mereka ingin menindasnya dan mati di tangannya. Seorang pria harus seperti dia, berdiri di sana dan membuat orang merasa seolah-olah mereka mengaguminya. Kemudian, Si Feng menggerakkan kakinya lagi dan berjalan maju perlahan. Dengan setiap langkah yang diambil Si Feng, komandan kota timur Kuangshin merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Li Lei, tuan muda keluarga Li, juga mengangkat kepalanya dan melihat orang itu berjalan semakin dekat dengannya. Dia sudah merasa takut terhadap orang ini karena kematian ratusan orang itu. Saat dia melihat orang itu berjalan perlahan, Li Lei buru-buru memanggil Kuangshin, Jenderal Kuang. Selamatkan, selamatkan aku. Namun, suara Li Lei sedikit bergetar. Siapa yang berani membuat masalah di kota Kuangshin ku? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kehampaan. Suara ini bergema di seluruh area. Ketika mendengar suara ini, tubuh Li Lei bergetar hebat. Dia buru-buru mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, Paman. Paman telah datang. Paman, kamu akhirnya datang. Anda harus menegakkan keadilan untuk keponakan Anda. Wajah dan suara Li Lei dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya saat dia berteriak. Dia telah datang. Pamannya, Panglima Besar Kota Guangshin, Li Xing, telah datang. Ya Tuhan, dia telah datang. Ya, itu Panglima Besar Li Xing. Itu benar-benar dia, Li Xing. Ada juga ribuan tentara lapis baja perak. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan melihat sekelompok sosok lapis baja perak di kehampaan. Di depan mereka ada seorang pria parubaya dengan wajah agung yang juga mengenakan baju besi perak. Pedang perak tergantung di pinggangnya dan jubah perak berkibar tertiup angin. Orang ini adalah Panglima Besar Li Xing dari kota Guangsheng. Dia berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas jutaan orang. Panglima Besar, bahkan komandan kota timur Kuangshin tampak seolah-olah telah menemukan seseorang yang dapat diandalkan ketika dia melihat Panglima Besar dan saudara-saudaranya dalam kehampaan. Dia segera terbang ke langit. Namun, pada saat itu, suara dingin yang luar biasa terdengar. Kamu baru saja pamer di depan Ben Sao dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Saat suara dingin itu selesai berbicara. Ah, segera setelah itu, Kuangshin, yang terbang di udara, menjerit kesakitan. Kemudian, tubuhnya segera berubah menjadi api berdarah berbentuk manusia. Ini, Li Xing, yang berada di dalam kehampaan, melihat Kuangshin, yang sedang terbang ke arahnya, tiba-tiba berubah menjadi api darah berbentuk manusia. Matanya langsung membelalak kaget. Tingkat kultifasi Kuangshin berada di alam kehormatan bela diri bintang delapan, namun ia sebenarnya telah dibakar secara diam-diam oleh seseorang. Terlebih lagi, Li Xing telah merasakan bahwa aura Kuangshin telah sepenuhnya menghilang di dalam api berwarna merah darah. Dia telah membunuh seseorang secara diam-diam. Li Xing tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memikirkan apa yang terjadi padanya malam sebelumnya. Lalu, Li Xing perlahan menundukkan kepalanya. Ia berharap apa yang dilihatnya bukanlah sosok yang ada di pikirannya. 759 Komandan Li Xing, yang berdiri dengan bangga di langit di atas kota Kuangsheng, merasa ngeri melihat komandan kota timur Kuangshin diam-diam terbakar menjadi nyala api berwarna merah darah sebelum tubuhnya dilalap api. Pemandangan yang aneh membuat Li Xing teringat apa yang terjadi padanya tadi malam. Dia teringat akan pemuda misterius dan tak terduga yang dia lihat tadi malam. Li Xing perlahan menundukkan kepalanya dan melihat kejalanan kota. Ia berdoa agar orang yang dilihatnya nanti bukanlah orang yang ada dalam pikirannya. Namun, seringkali banyak hal yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Ketika Li Xing melihat sosok putih di jalan, dia mengingat sosok itu di benaknya. Mata Li Xing membelalak dan mulutnya ternganga. Hal aneh yang menimpannya malam sebelumnya, rasa sakit luar biasa karena ditusuk ribuan pisau, langsung diingat oleh Li Xing. Li Xing kemudian menatap keponakannya, Li Lei, yang sedang berbaring di depan pria itu dan meneriakinya. Li Xing segera mengerti apa yang terjadi. Kecil ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan segala macam kejahatan di kota, kini telah menemui tandingannya. Pada saat itu, Xi Feng juga mengangkat kepalanya dan melihat deretan besar di langit. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah komandan pasukan armor perak yang agung. Dia berkata dengan dingin, Komandan, Anda sungguh mengesankan. Mendengar perkataan Xi Feng, tubuh Li Xing bergetar. Dia dengan cepat pindah dan turun ke kota di bawah. Komandan Li Xing akan mengambil tindakan secara pribadi. Para penonton di jalan mulai berdiskusi ketika mereka melihat Li Xing bergerak. Aku tidak menyangka pemuda ini begitu kuat. Bahkan yang mulia bela diri bintang delapan, Komandan Kota Timur Kuang Xin, dilalap api yang mengerikan itu. Kuang Xin pasti sudah terbakar menjadi abu sekarang. Komandan Li Xing adalah seorang petapa bela diri. Kali ini, menurutku pemuda itu akan kehilangan nyawanya. Saya tidak menyangka orang sekuat itu akan datang ke kota Guang Seng. Kejadian hari ini akan menimbulkan sensasi di kota Guang Seng untuk jangka waktu tertentu. Sosok agung Li Xing mendarat di depan Xi Feng dan di samping Li Lei, yang terbaring di tanah. Ketika Li Lei melihat bahwa, surga, di dalam hatinya telah tiba secara pribadi. Dan ketika dia melihat sosok tinggi itu, semua keluhan yang dia rasakan telah hilang sepenuhnya. Penghinaan yang dideritanya hari ini akhirnya bisa dibalas dengan darah oleh orang itu. Orang itu, orang itu, aku akan memotong dagingnya sepotong demi sepotong. Aku akan menggantung kepalanya di gerbang kota timur untuk menghilangkan rasa maluku. Saya akan memberitahu semua orang di kota Guang Seng tentang konsekuensi menyinggung perasaan saya, Li Lei. Paman, Paman, Anda harus menegakkan keadilan untuk keponakan Anda. Meskipun orang yang dia pukul adalah keponakannya, dia menamparkan wajah keluarga Li kami. Paman, jangan biarkan orang ini pergi. Anda harus membuatnya memohon kematian. Li Lei awalnya melolong dalam kesedihan, tetapi ketika dia mencapai beberapa kalimat terakhir, wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melolong dengan keras. Diam, makhluk keji. Mendengar kata-kata Li Lei, Lising yang sudah kesal tiba-tiba meraung marah. Saat ini, Lising mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menginjak punggung Li Lei. Ah, raungan menyakitkan segera keluar dari mulut Li Lei. Ah, ah, Paman, kenapa kamu melakukan ini? Li Lei melolong kesakitan, penuh kebingungan. Tendangan Lising terlalu tidak terduga. Bahkan dua penonton di jalan pun dibuat bingung dengan tindakan Lising. Pada saat ini, di bawah tatapan puluhan ribu orang, orang-orang tiba-tiba melihat Lising membungkuk dan berlutut di depan sosok putih di depannya. Ini, ini, ini. Melihat pemandangan ini, penonton begitu kaget hingga tak bisa berkata-kata. Dalam hati mereka, pria pantang menyerah Lising, yang memegang posisi tinggi dan berada di atas puluhan ribu orang, sebenarnya berlutut di depan pemuda berpakaian putih di depannya. Orang ini, latar belakang seperti apa yang dia miliki. Bahkan mata Li Lei terbuka lebar saat dia melihat ke langit, di sampingnya dengan rasa tidak percaya. Dia sebenarnya telah berlutut. Dia sebenarnya telah berlutut di hadapan orang yang menamparnya. Dia benar-benar berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Paman, dia sebenarnya, Li Lei sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pada saat ini, dia seolah-olah berada dalam mimpi. Rasanya sangat tidak nyata. Tuan, makhluk keji ini buta dan telah menyinggung perasaan Anda. Mohon bermurah hati dan jangan menentangnya. Saat kita kembali ke rumah, aku pasti akan menghukum makhluk keji ini dengan berat. Komandan senior Li Xing, yang sedang berlutut di tanah, memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia memiliki ekspresi memohon saat dia memohon pada Si Feng. Selain Si Ling Rou, tidak ada seorang pun di sini yang tahu lebih baik daripada Li Xing betapa menakutkannya orang di depannya ini. Melihat Li Xing memohon belas kasihan, ekspresi dingin Si Feng sedikit meredah. Setelah mendengar kata-kata Li Xing, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, hukum dia dengan berat. Kemudian, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini menyinggung perasaanku dan temanku. Hari ini, dia harus mati. Ah, setelah mendengar kata-kata Si Feng, mulut Li Xing ternganga. Dia sudah tahu kalau orang ini kejam. Namun, orang ini sebenarnya sangat kejam. Pak, Li Xing terus memohon, kakak laki-lakiku meninggal lebih awal, hanya menyisakan satu putra ini untuk meneruskan garis keluarga. Mohon belas kasihan dan ampuni nyawanya. Apakah Anda ingin saya menghancurkan dantiannya dan mengubahnya menjadi cacat sehingga dia tidak akan pernah bisa bertindak seperti seorang tiran? Setelah mendengar semua ini, Li Lei akhirnya mengerti orang seperti apa yang telah dia sakiti. Orang yang telah dia sakiti adalah seseorang yang merupakan pamannya, seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Namun, segera setelah itu, di bawah tatapan puluhan ribu orang, kerumunan orang melihat bahwa meskipun Panglima Besar Li Xing telah mengucapkan kata-kata seperti itu, meskipun dia telah memintanya sedemikian rupa, pemuda berpakaian putih itu masih tetap tinggal. Acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Ben Shao, demi kamu, aku akan membiarkanmu membunuh makhluk keji ini sendiri. Dalam waktu sepuluh napas, Ben Shao tidak ingin melihatnya hidup di dunia ini. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Ah, mulut Li Xing ternganga lagi setelah mendengar kata-kata si Feng. Ah, Paman, Paman, selamatkan aku, Paman. Ketika dia mendengar suara seperti iblis, Li Lei buru-buru berteriak pada Li Xing yang ada di sampingnya. Dalam sekejap mata, tiga tarikan napas waktu telah berlalu. Li Xing perlahan menoleh dan menatap tanpa daya ke arah keponakannya, Li Lei, yang memohon padanya. Kakak hanya meninggalkan pewaris tunggal ini. Namun, jika dia tidak membunuhnya, seluruh keluarga Li, termasuk dirinya sendiri, akan dihukum kekal. Paman, selamatkan aku, Li Lei masih meminta bantuan dari Li Xing. Wajah Li Xing dipenuhi keraguan, kepahitan, ketidakberdayaan, dan kesedihan. Tujuh napas waktu telah berlalu. Mendesah, Li Xing menghela nafas panjang dan berkata tanpa daya kepada Li Lei, Li, demi keluarga Li kita, pergilah. Saat dia mengatakan ini, Li Xing sudah mengangkat telapak tangan kanannya. Tidak, 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 Paman, mendengar perkataan Li Xing dan melihat telapak tangan kanan Li Xing, mata Li Lei membelalak. Dia sangat ketakutan sehingga dia mulai berteriak dan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Setelah itu, telapak tangan kanan Li Xing tiba-tiba terbanting. Tidak, tidak, Li Lei menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Bang, telapak tangan Li Xing membentur kepala Li Lei. Wajah Li Lei masih dipenuhi ketakutan saat dia perlahan menutup matanya. Kesadarannya telah ditelan kegelapan. Pak, kepalanya yang terangkat juga jatuh kembali ke tanah dan tubuhnya tidak bergerak. Satu generasi tuan muda kota Guangseng, Li Lei, telah gugur. Mati, Li Lei sudah mati. Dia, yang biasanya mengandalkan Li Xing untuk menyalahgunakan kekuasaannya, akhirnya mati di tangan Li Xing. Hidup sungguh tidak dapat diprediksi. Ya, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Kematian Li Lei dapat dianggap sebagai penghapusan kejahatan bagi kota Guangseng kami. Bagi kami, ini dapat dianggap sebagai berkah. Ya, itu benar. Melihat Li Xing secara pribadi mengakhiri hidup Li Lei, kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah secara pribadi mengakhiri hidup Li Lei, melihat tubuh tak bergerak yang tergeletak di tanah, Li Xing perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian putih di depannya. Melihat Li Xing datang, Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, Baiklah, karena kamu telah melakukan apa yang Si Feng katakan, maka Ben Shao tidak akan melanjutkan masalah ini sebelumnya. Anda juga harus bangun. Mendesah, Li Xing menghela nafas lagi. Tubuhnya bergerak sedikit dan hendak berdiri dari tubuh yang berlutut di tanah. Namun, pada saat ini, suara seorang pria parubaya bergema di kota Guangseng. Ya, tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu indah pada hari kedua kedatangan saya di kota Guangseng. Dan Komandan Senior Li Xing, Anda benar-benar tahu bagaimana membuat kota Guangseng bangga. Suara itu dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Ketika dia mendengar suara ini, Li Xing, yang baru saja bangun, melihat ke arah suara itu dan bergumam, Namong Feihong. Di langit, di atas ribu pengawal armor perak, sosok lapis baja emas berdiri dengan bangga. Dia agung, seperti dewa perang lapis baja emas yang turun ke dunia. Orang ini adalah penguasa kota baru kota Guangseng, Namong Feihong. Itu kota baru. Tuan kota baru telah datang. Ketika orang banyak melihat Namong Feihong yang berarmor emas, mereka segera menyadari bahwa dia adalah penguasa kota yang baru. Salam, gubernur kota. Ketika prajurit lapis baja perak melihat Namong Feihong, dia segera membungkuk dan menyapanya. Yang mulia, meskipun Li Xing sangat tidak senang dengan ejekan Namong Feihong, Li Xing tetap menangkupkan tinjunya dan membungkuk padanya. Bagaimanapun, Namong Feihong adalah penguasa kota di permukaan. Bagaimana mungkin saya, Tuan Kota, menerima hormat seperti itu dari Anda, Komandan Li Xing? Li Xing, jangan buat Tuan Kota ini kehilangan muka denganmu. Namong Feihong terus mengejek dan mengejek. Segera setelah itu, suara Namong Feihong sekali lagi bergema di kota berkembang luas. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Panglima Besar Li Xing telah mempermalukan kota berkembang luas dan tidak layak untuk memegang posisi penting di kota berkembang luas. Hari ini, saya telah mencopot jabatannya dari jabatannya sebagai Panglima Besar dan menurunkannya menjadi rakyat jelata. Dia tidak akan pernah dipekerjakan di kota berkembang luas. Kata-kata Namong Feihong mengejutkan seluruh kota. Tidak hanya warga, tapi juga pengawal armor perak. Li Xing, Panglima Besar, telah mengakar kuat di hati masyarakat kota Guangseng. Siapa sangka dia akan dihapuskan begitu saja oleh penguasa kota yang baru. Mendengar perkataan Namong Feihong, Li Xing membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kemudian, dia menunjuk ke langit dan berteriak pada Namong Feihong. Namong Feihong, kamu. Li Xing yang marah langsung memanggil nama lengkap Namong Feihong. Melihat Li Xing dalam keadaan seperti itu, wajah perkasa Namong Feihong langsung menjadi gelap. Pada saat itu, aura kuat langsung melonjak ke langit dari tubuh Namong Feihong. Merasakan aura dari tubuh Namong Feihong, wajah orang-orang di kota berubah drastis. Ini, kekuatan ini. Orang-orang segera merasa seolah-olah sebuah gunung besar muncul di langit dan hendak menghancurkan mereka. Selama angkanya turun, mereka akan segera dihancurkan. Mereka bahkan merasa tekanannya mencekik. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar di bawah aura itu. Aura ini, alam kaisar bela diri. Si Lingrou menggunakan teknik rahasia tiga kehidupan dan membandingkannya dengan binatang purba yang dia temui dengan Si Feng di hutan hari itu. Dia menduga orang ini telah memasuki alam kaisar bela diri dari aura ini. Namun, Si Lingrou tidak kehilangan ketenangannya. Itu karena hari itu, dia juga membunuh aura ini dalam sekejap. Namong Feihong sebenarnya sangat kuat. Merasakan aura dari tubuh Namong Feihong, Lising tanpa sadar gemetar saat dia, seorang marsial sage, berseru kaget. Si Lingrou tidak jauh dari Lising dan suaranya juga terdengar di telinga Lising. Mendengar perkataan Si Lingrou dan aura dari tubuh Namong Feihong, Lising sangat percaya bahwa aura yang begitu kuat dan menakutkan itu ada. Lising belum pernah mendengar tentang Namong Feihong sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekaisaran akan mengirim kaisar bela diri untuk mengambil alih kota Guangsheng. Pada saat itu, suara perkasa Namong Feihong bergema di langit sekali lagi. Lising, kamu benar-benar berani memanggil namaku dan bersikap kasar padaku. Berlututlah. Saat kata terakhir Namong Feihong, berlutut tekanan kuat turun dari langit menuju Lising. Tubuh Lising yang gemetar tidak mampu lagi menahan tekanan dari atas. Tubuhnya, yang baru saja berdiri belum lama ini, jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Hah! Setelah Lising berlutut, dengusan menghina Namong Feihong bergema di langit. Setelah itu, Namong Feihong bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Lising. Tatapannya beralih dan tertuju pada pemuda berjubah putih di depan Lising. Anda, saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau apa identitas Anda. Karena Anda telah menimbulkan masalah di kota Guangsheng dan membunuh para jenderal kota Guangsheng, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini, apapun yang terjadi. Saya penyanyang. Ambil nyawamu sendiri. Namong Feihong, yang mengenakan baju besi emas, memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Dia seperti seorang kaisar yang menentukan hidup dan mati seseorang saat dia berbicara. Terima kasih telah menonton!